Sidang 3 terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat. Pada tahun 2019 silam akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan amar putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limba domestik terpusat atau SPALDT DRT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Marabulian, Kabupaten Batanghari. Tahun anggaran 2019 atas 3 terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Imam Purwantoro, Muhammad Yuhendi Boyung akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Kamis 22 September 2022. Sebelumnya di persidangan, para terdakwa melalui penasihat hukum membacakan nota pembelaan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni, dengan Hakim Anggota Yovistian dan Hakim Yasinta. Para terdakwa meminta bebas dengan alasan pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 persen, maka tidak ada kendala, kerusakan maupun kelalaian dalam proses pekerjaan tersebut. Untuk diketahui, masing-masing terdakwa telah dituntut oleh Ceksa Penuntut Umum selama 7 tahun 6 bulan, dengan denda sebesar Rp300 juta, subsidir 3 bulan kurungan penjara, serta secara bersama-sama membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp1,5 miliar, subsidir 3 tahun 9 bulan kurungan penjara. Iqbal, Cek TV, melaporkan.